Halo guys, di video kali ini saya akan memperbaiki FB terkena sesi lagi dan di kali ini FB ke sesi biasa dan cuma ada satu opsi cuma ada satu opsi pada facebook ini oke dan sebelum kita lanjut ke video intinya buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini langsung saja kita ke video intinya oke, pertama kita cek terlebih dahulu akunnya ke sesi biasa atau tidak oke oke, kita cek konfirmasi dan ya, ke sesi biasa dan di sini cuma ada satu opsi yaitu setuju masuk anda di komputer lain oke nah, lalu kita klik lanjutkan nah, dan di sini terakhir kali di login pada tanggal 6 Mei pukul 10.11 di FB Lite oke, dan di sini kita sudah menggunakan FB Lite dan di tahap ini teman-teman klik lanjutkan sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 nah, dan di sini teman-teman pilih konfirmasi di test dengan cara lain oke, nah di sini teman-teman keluar dari akun ini nah, sudah oke, teman-teman close tab semua dulu nah, di sini oke, teman-teman buka Google Chrome nah, lalu teman-teman masuk ke m.facebook.com nah, lalu teman-teman masukkan akunnya kembali oke, klik masuk nah, di sini kita lanjutkan oke, setuju masuk klik lanjutkan dan di sini teman-teman klik sebanyak 3 kali oke nah, langsung teman-teman keluar oke, keluar close tab setelah itu buka free facebook lalu masukkan akun yang tadi lalu lanjutkan oke, memang belum menambahkan opsi teman-teman lanjutkan sebanyak 3 kali lagi nah, di sini teman-teman keluar langsung close jangan keluar teman-teman langsung tutup tab seperti tadi dan hapus latar belakangnya nah, di sini teman-teman aktifkan VPN saya menggunakan aplikasi touch VPN oke, lalu teman-teman pilih server Amerika lalu konekkan ke VPN oke, sudah berhasil terkonek nah, dan di sini teman-teman buka kembali Google Chrome nah, lalu teman-teman buka MFacebook nah, di sini teman-teman masukkan akun yang salah atau sandi yang salah nah, di sini masukkan sandi yang salah klik masuk oke teman-teman masukkan sandi yang salah tembangkan ke sebarang di belakang dan masuk sampai 3 kali oke, sudah 3 kali nah, lalu teman-teman masukkan akun yang betul oh, sorry kenapa ini kurang nah masukkan sandi yang salah oke, sudah lalu teman-teman masukkan sandi benar dan klik masuk close tabnya oke lalu matikan VPN-nya dan sekarang masuk kembali ke MFacebook setelah itu masukkan akun kembali dan klik masuk lalu klik lanjutkan nah, di sini jelas ya jelas masih belum tertambah opsi atau belum ada opsi yang terubah nah di sini teman-teman keluar saja dan teman-teman bisa lakukan cara ini setiap 3 hari sekali jika teman-teman belum ada tambahan opsi atau opsinya belum berubah saya ulangi teman-teman lakukan cara ini setiap 3 hari sekali oke sampai opsinya tambah atau terubah nah memang kalau Facebook-Facebook yang baru ya baru atau lama memang kadang kadang kalau FB ke sesi baru itu bisa sekali coba langsung bisa dan ada juga yang tidak bisa nah oke sampai disini dulu video kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan klik like share ke seluruh teman-teman kalian yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe channel ini oke thanks for watching selamat menikmati